Intro Hai sahabat proemergensi, perkenalkan nama saya Dr. Fathia dan sekarang saya sedang bertugas di klinik proemergensi dan pada hari ini saya akan memberikan satu informasi nih kepada sahabat proem semua tentang satu jenis penyakit yang sangat booming nih dan menjadi pusat perhatian warga dunia Apa itu? Yap! Ya dia adalah virus corona yang sedang sangat wabah di kota Wuhan, Provinsi Hubei di negara China Virus corona Sebenarnya virus corona ini bukan merupakan virus yang baru tapi pertama kali diidentifikasi pada tahun 1960 dan ditemukan pada sekret pasien yang mengalami penyakit flu biasa dan pada bulan Desember 2019 terdapat dan bahkan mewabah satu jenis flu dan pneumonia yang bisa mengakibatkan kematian yang terjadi di kota Wuhan, Provinsi Hubei di negara China dan diberi nama dengan 2019 novel coronavirus Menurut pakar virologi, virus corona ini yang diberi nama dengan 2019 novel coronavirus merupakan satu jenis virus yang mengalami mutasi dari virus corona yaitu famili besarnya dan dulu kita sempat dikagetkan pada tahun 2003 dan 2013 oleh virus yang serupa bahkan mirip yang diberi nama dengan virus MERS dan virus SARS Menurut pakar virologi dunia bahkan di Indonesia sendiri menyebut bahwa virus ini mudah sangat mudah mengalami mutasi karena terdiri dari rantai RNA dan per 10 Februari 2020 sebanyak 40.554 kasus telah terjangkit warga China khususnya akan virus ini dan terdapat 910 kasus kematian dari China sendiri Nah, sahabat pro yang di rumah nih sangat perlu dan perlu memastadai gejala-gejala apa saja yang mengindikasi ke arah infeksi virus corona Sebenarnya, gejalanya bisa dari gejala penyakit yang ringan hingga penyakit yang berat Dari penyakit ringan, contohnya seperti demam, flu, batuk, piler hingga gejala yang berat itu adalah infeksi pneumonia yaitu merupakan infeksi yang menyerang jaringan pariimkim terlupa Dan sahabat pro yang di rumah ada pun langkah-langkah pencegahan agar sahabat pro yang tetap sehat dan mencegah terjadinya infeksi virus corona Upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan di rumah Yang pertama adalah dengan meningkatkan imunitas tubuh seperti makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup Yang kedua dengan meningkatkan higienitas dan pola hidup sehat seperti mencuci tangan pakai sabun atau juga menggunakan hand rub Yang ketiga menerapkan etika batuk bagi sahabat pro emni yang di rumah yang lagi batuk ataupun piler Yang keempat gunakan masker untuk mencegah masuknya droplet atau sekret cairan ke saluran penapasan kita Dan yang terakhir yang keempat adalah jangan memakan daging mentah atau daging yang masih setengah matang Sayangnya hingga saat ini belum ditemukan obat bahkan vaksin yang tepat untuk virus yang baru ini Dan sahabat pro em ingat ya mencegah itu lebih baik daripada mengobati Bagi anda sahabat pro em yang ada di rumah Jika anda menemukan pasien dengan gejala yang sudah kita jelaskan tadi Jangan lupa segera dibawa ke pusat pelayanan kesehatan terdekat Ingat ya mencegah lebih baik daripada mengobati Terima kasih telah menonton!